Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara, Direktur Eksekutif Paul Tracking Indonesia, Hanta Yuda ini menyebut bahwa Partai Demokrat tak perlu terburu-buru untuk memutuskan arah koalisi usaha resmi mencabut dukungannya kepada bakal Capres Anies Baswedan. Jadi sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga menyebut bahwa sudah move on. Secara realistis, Direktur Eksekutif Paul Tracking Indonesia menyebut bahwa Partai Demokrat bisa berkoalisi dengan koalisi parpol pengusung Ganjar bersama PD Perjuangan. Namun Hanta menyebut bahwa Demokrat tak perlu terburu-buru untuk menentukan arah koalisi, baik ke koalisi Prabowo dan koalisi Ganjar. Kedua-duanya juga, hari ini jangan buru-buru juga Bang Andi, memutuskan. Peluangnya menurut saya masih VV50 ya, antara ke Pak Prabowo atau ke Mas Ganjar Pranowo. Kedua-duanya, tadi secara historis ada dengan Pak Prabowo, tapi secara belakangan juga rekonsiliasi politik terjadi Pertuan Masahayi dan Mbak Kuan. Terakhir, pola di mana posisi tawarnya tidak sekuat ketika kemarin di Anies Baswedan. Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebaksaan, dan etika politik. Kita harus segera move on. Sudah move on, begitu kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ahaye bahkan menyebut sudah siap melirik peluang untuk bergabung koalisi partai lain. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng, juga menyebut Demokrat tengah menjalin komunikasi dengan partai lain setelah resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Dan sedang menjalin komunikasi dengan partai-partai politik sahabat untuk menjajaki kemungkinan kami bergabung antara koalisi Pak Prabowo dan koalisi Mas Ganjar. Yang jelas bahwa kami sekarang ini bebas untuk menentukan pilihan karena memang sudah tidak lagi jomblo lah kira-kira begitu. Kemungkinan merapat ke Koalisi Prabowo ataupun Ganjar tentu terbuka lebar. Ketua DPPP 3 Ahmad Baidowi yang masuk dalam Koalisi Ganjar mempersilahkan Partai Demokrat untuk bergabung tanpa syarat bakal calon wakil presiden. Ya silakan aja kalau mau bergabung. Bergabung dulu baru bicara soal cawapresnya siapa. Bukan belum bergabung sudah bicara cawapres. Nah kayak yang sekarang Demokrat misalkan belum bergabung sudah ini capresnya ini, cawapresnya inilah. Ya gimana bergabung aja belum kok sudah minta yang macam-macam. Mungkin gitu. Entah apakah itu sikap Demokrat beneran atau framing dari media saya nggak tahu. Sama seperti P3, Partai Gerindra pun menyambut dengan tangan terbuka. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut Ahaye dan Prabowo punya kesamaan latar belakang militer. Namun tentu soal koalisi perlu dibicarakan di tingkat pimpinan partai politik. Beliau berduanya kan orang militer yang terjun ke politik dan berhasil bantuk partai politik. Partai politik yang menjadi ikut di parlement dan menjadi partai besar. Jadi kayaknya nyambung lah kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY dan Mas Ahaye kayaknya sih secara psikologis nyambung. Tentu kita menunggu kemanakah Partai Demokrat akan berlabuh setelah move on tak lagi sejalan dengan koalisi pengusung Anies Baswedan.